Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita mulai percobaan ke 8 Yaitu pembuatan larutan Alat bahan yang digunakan ada elenier, ada gelas ukur, ada penaduk, ada corong kaca Ada gelca analitik Bahan yang digunakan yaitu NACL padat Kemudian ada suprosa atau gulapasir Kemudian ada aquades Jadi untuk pembuatan larutan Dari padatan Itu harus menggunakan rumus molaritas Yaitu gram per mR x 1000 per V Yaitu volume yang kita menangkan yaitu adalah 200 ml Jadi pada prosedur kerja ini Masing-masing untuk NACL 1 molar 2 molar dan 3 molar Untuk suprosa sama juga 1 molar, 2 molar dan 3 molar Yang pertama sekali Kita harus menghitung berapa gram yang harus dipakai Untuk dilakukan ke dalam LMA Yang sudah saya hitung untuk larutan 1 molar Perlu ditimbang NACL padat sebanyak 11,7 gram Dan saya akan mendemokan untuk NACL yang 1 molar dan yang suprosa 3 molar Jadi untuk yang suprosa 3 molar Kita harus menimbang sebanyak 205,2 gram Jadi untuk 1 molaritas NACL ditimbang masa dari NACL sebanyak 11,7 gram Jadi setelah ditambahkan untuk NACL yang 1 molar Ditimbang 11,7 gram Dan untuk 3 molar suprosa Yaitu dengan 205,2 gram Nah selanjutnya kita tambahkan akuades Masing-masing 200 ml Kemudian kita larutkan Sampai 200 ml Kita larutkan Dan dia akan menjadi larutan NACL 1 molaritas Kemudian untuk 3 molaritas suprosa Jadi sampai 200 ml Kemudian dilarutkan Jadi setelah dilarutkan Warnanya agak keruh Inilah larutan suprosa 3M Jadi untuk pelakuan 1M 2M Sama juga dengan Pelakuan yang tadi Ditambahkan 200 ml Dengan rumus yang telah digunakan Yaitu gram sama dengan Molaritas dikali MR Dikali volume Per sering Baik, sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh